Yang bersangkutan diduga terlibat dalam peristiwa tindak bidana korupsi, proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G paket 1, 2, 3, 4, dan 5, tentunya selaku pengguna anggaran dan selaku menteri. Atas hasil pemeriksaan tersebut, sehingga tim penyidik pada hari ini telah meningkatkan status yang bersangkutan setelah dari saksi menjadi tersangka. Dan selanjutnya terhadap yang bersangkutan, kita lakukan tindakan penahanan untuk 20 hari terdepan di Rutan Salemba, Cabang Ketak Tanaku. Kami pada saat ini juga sedang melakukan penggedaan di rumah kediaman yang bersangkutan di rumah dinas Menteri Kominfo dan di kantar Kominfo. Hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang telah kami sampaikan beberapa hari terdahulu, kasus ini telah menimbulkan kerugian negara sebesar 8 triliun 32 miliar rupiah. Dengan program pemerintah, ini adalah proyek diperuntukkan untuk orang banyak. Maka proyek ini ditempatkan di pusat-pusat yang terluar, terpencil, dan terdalam, dan terdepan. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!